Selamat pagi, terima kasih saudara atas kunjungannya ke channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi maupun manfaat kepada kita semua. Jadi pada pagi hari yang cerah ini, saudara saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara untuk menanam tanaman alpukat dengan sistem tupang sari dengan tanaman kopi. Semoga nanti informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah saudara, disini perlu saya informasikan kepada saudara semua tanaman kopi saya ini sudah berumur lebih kurang 8 tahun. Jadi jarak tanam dari tanaman kopi ini jarak tanam antara tanaman ini dengan tanaman yang di barisannya yang berikutnya ini saudara ini jaraknya 2,75 dan gangnya ini antara tanaman kopi ini dengan yang ini itu jaraknya ini 3 meter. Jadi dengan kata lain jarak tanam kopinya adalah 2,75 kali 3 meter. Jadi di gangnya inilah, di tengah inilah saya menanam tanaman alpukat. Seperti ini, ini tanaman alpukatnya. Tanaman alpukatnya ini berjarak tanam 10 kali 10 meter. Jadi seperti ini, saudara. Ini lagi tanaman alpukatnya. Dan itu lagi tanaman alpukatnya. Jadi jarak tanamnya ini, jarak tanaman alpukatnya adalah 10 kali 10 meter. Jadi tanaman berikutnya disini, saudara, ada disini. Ini tanaman alpukatnya. Jadi tanaman alpukat ini dengan jarak tanam 10 kali 10 meter. Dengan jarak tanam seperti ini, saya rasa nanti tanaman ini bisa tumbuh, berkembang secara optimal. Karena jarak tanamnya saya rasa sudah cukup ideal. Jadi tidak saling mengganggu antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya. Jadi saya menanam tanaman alpukat dengan si cium tupang sehari, dengan tanaman kopi, dengan jarak yang sudah saya sebutkan tadi, saudara. Semoga nanti kedua tanaman ini bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Semoga informasi ini bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.